Oke men, balik lagi bersama saya di channel youtube The Man Project. Di depan saya ini adalah sebuah spot welding dengan energi kapasitor. Dan spot welding ini sudah mendukung metode pengisian cepat, lambat, maupun pengisian menggunakan adapter handphone. Untuk tegangan output dari spot welder ini 5,6V, namun arus yang bisa dihasilkan maksimal hingga 2500A. Maka dari itu, spot welder ini mampu menciptakan last titik yang sempurna. Namun sayangnya untuk produk ini masih belum dijual di negara kita ya men, Indonesia. Dan kita harus beli secara impor untuk harganya sekitar 4 jutaan. Atau kalian juga bisa order di website resminya, secure, dan harganya sekitar 238 dolar. Dan jika kita rupiahkan sekitar 3 juta 900an ya men. Untuk link pembelian seperti biasa, sudah saya sertakan di keterangan video. Baiklah langsung saja kita unboxing dan kebetulan untuk paket ini dikirim dari China ya men, ke tempat saya. Setelah kita buka, kita mendapatkan 3 buah box kardus kayak gini. Untuk box yang pertama, kita dapat kabel stacker yang colokannya sudah model lokal Indonesia kayak gini. Lalu ada 1 buah power adapter atau chargernya ini men ya. Untuk soket outputnya ini model XT60. Sedangkan outputnya ini DC 5,6V dan di 15A. Jadi voltasinya kecil untuk ampernya besar men ya, di 15A. Untuk bagian atas ini sudah ada indikator lampunya. Lalu yang sebelah sini, ini adalah input untuk kabel stacker ke PLN. Oke kita lanjut untuk box yang kedua. Di sini kita juga dapat 1 buah power adapter lagi ya men, seperti ini. Namun untuk speknya ini berbeda. Di sini tertulis untuk DC 19V, untuk ampernya di 2000mA. Oke selanjutnya kita juga dapat ini ya men ya. Ini sejenis saklar injak yang modelnya ya diinjak kayak gini. Untuk jacknya jack 3,5mm. Berikutnya kita juga dapat 2 pasang kabel. Untuk kabelnya sendiri seperti ini, cukup lumayan besar dan pastinya ini lemes ya men. Jadi enak sekali kalau kita gunakan nanti. Untuk konektor soketnya juga cukup lumayan tebal. Lalu untuk pembungkusnya hanya seperti ini saja men. Dan ini menambahkan kabelnya, jadi telanjang kayak gini. Untuk sepasang kabel berikutnya juga sama. Ukuran sama, konektornya sama. Namun di bagian ujung ini ada tembakannya kayak gini. Jadi nanti kita gunakan untuk mengelas baterai. Lanjut kita juga dapat pen welding model trigger seperti ini. Ini nanti bisa kita gunakan di mode otomatis ataupun mode manual. Lanjut ada beberapa aksesoris. Di sini kita juga diberikan plat nikel. Open kecil bintang. Kabel data USB type C. Kabel jack 3,5 mm. Ada satu buah kikir kecil juga seperti ini. Obeng positif dan juga obeng segi 6 kecil kayak gini. Lalu ada 4 buah skrup ukuran M6 atau ukuran 10 kayak gini. Tidak lupa untuk kuncinya kita juga dapat ya ukuran 10, 2 buah. Lanjut untuk pen alasnya kita dapat 4 biji kayak gini. Dan yang terakhir kita juga dapat holder baterai 6 slot seperti ini. Oke baiklah lanjut ke box yang terakhir. Ini adalah unit utamanya. Oke ini untuk unit utamanya. Untuk beratnya sekitar 1,5 kilo. Lalu bagian atas ada mereknya secure. Untuk layar di 1,8 inch. Lalu bagian bawah ada tombol untuk menyalakan dan tombol untuk pengaturan. Sedangkan bagian bawah adalah soket output ke panelas. Lalu di bagian samping ini ada beberapa soket. Di antaranya ada USB Type-C untuk update firmware seperti ini. Sedangkan di bawahnya ada soket untuk charger atau untuk baterai 6s. Jadi last titik ini untuk power utamanya kita juga bisa menggunakan baterai tipe 6s yang outputnya di DC 25V. Sedangkan paling bawah adalah soket jack audio 3,5mm. Yang kita gunakan untuk control trigger secara manual. Lanjut untuk bagian belakang ini adalah 1 buah soket. Soket untuk charger 5,6V dan maksimalnya di 15A. Itu adalah soket charger untuk pengisian cepat men. Oh iya untuk bodinya sendiri ini terbuat dari aluminium ya men. Bukan dari plastik. Jadi terlihat sangat kuat dan pastinya lebih elegan. Oke jadi semua ini adalah paket yang kita dapatkan setelah kita membeli spot welder energy kapasitor dari secure. Saatnya kita lanjut untuk merangkainya. Langkah pertama kita sambung terlebih dahulu untuk kabel ke bagian triggernya. Lanjut untuk pin tembaga weldernya. Ini kita ambil satu pasang dan kita pasang di bagian ujung triggernya kayak gini men. Sebelum memasang kita kendorkan untuk bautnya. Lalu setelah terpasang kita kencangkan. Oke sudah selesai dan kayak gini. Lalu di bagian bawah ini ada soket 3,5mm yang nantinya akan kita pasang kabel audio kayak gini ya men. Ini tinggal kita colokkan saja disini. Lalu tinggal kita konekkan di spot weldernya yang utama ini di bagian foot. Jika sudah selesai tinggal kita sambung untuk kabel yang dari trigger ke unit utamanya. Oke lanjut kita pasang juga untuk charger yang 5,6V. Dan tinggal kita colokkan di bagian belakang spot welder seperti ini. Oke setelah itu tinggal kita colokkan ke listrik dan ini sudah berhasil mengecas ya men. Jadi ketika kita barusan menggunakan alat ini, untuk pengecasan dibutuhkan waktu 3-5 menit. Dan selama proses pengecasan, untuk spot welder ini bisa kita gunakan. Oke jadi tampilan utamanya seperti ini untuk bagian layarnya. Oh ya men untuk spot welder ini di bagian boxnya tidak ada buku manual petunjuk. Jadi kita harus bereksperimen sendiri untuk mencari settingan yang tepat. Oke jadi disini untuk kipas dari adapter pengisian menyala ketika sedang mengecas weldernya sendiri. Dan disini bisa kita lihat untuk yang atas adalah indikator baterai. Atau energi kapasitornya sudah terisi penuh jika sudah hijau full seperti ini. Lalu dibawahnya ada tulisan pulse atau pulse ya disini men. Pulse 1, pulse 2, indikator pengaturan. Terus suhu mesinnya sendiri. Ada celsius dan fahrenheit. Lalu yang atas ini ada voltmeter output. Ini menunjukkan 5,6V. Lalu bawahnya lagi ada mode manual. Terus bawahnya ada interval. Dan ada jumlah pengelasan. Kebetulan saya sudah melakukan 76 pengelasan. Dan disini untuk menu pulse atau denyut nadi. Ini bisa kita setting maksimal bisa sampai dengan 10ms. Dan minimalnya di 0,1ms. Sedangkan untuk manual ini bisa kita setting auto. Untuk minimal ini di 0,5 detik. Dan maksimalnya bisa hingga 3 detik ya men. Lanjut untuk pulse 2 atau pulse 2 ini. Ini maksimal bisa hingga 20ms. Lalu untuk interval ini bisa sampai 10ms ya men. Selanjutnya ini akan saya coba untuk menekan tombol pengaturan berikutnya. Disini ada stronger bisa on bisa off. Lalu ada lampu bisa on dan juga bisa off. Jika kita on kan nanti di bagian ujung trigger. Ini bisa menyala seperti ini. Ada lampu LED nya. Dan juga bisa kita matikan. Selanjutnya untuk baterai low bisa kita on atau off kan. Minimal 7V dan maksimalnya di 24V. Selanjutnya untuk pengaturan LCD ini bisa kita balik hingga 180 derajat. Jadi kayak gini ketika untuk bodinya nanti kita balik atau kita letakkan di tempat yang terbalik. Ini bisa kita gunakan. Jadi untuk LCD nya sendiri ini bisa bolak balik seperti ini men. Berikutnya untuk pengaturan beep. Ini adalah suaranya bisa kita hidupkan atau bisa kita matikan. Berikutnya untuk setelan bahasa. Ini memiliki 3 bahasa. Ada bahasa Inggris, Rusia dan juga bahasa Cina. Dan kita gunakan saja untuk bahasa yang umum yaitu bahasa Inggris. Lalu disini ada versinya 1,05. Dan disini bisa kita upgrade untuk frameware nya. Oke jadi seperti itu untuk beberapa indikator yang berada di layar. Lanjut kita coba untuk menggunakannya. Oke untuk holder baterai 18650 kita gunakan. Terus untuk plat nickel nya saya menggunakan ketebalan 0,1 mili. Dan disini untuk pengaturannya saya akan bereksperimen sendiri. Karena di box bawaannya tidak ada buku petunjuk. Tapi saya rasa meskipun tidak ada buku petunjuk. Ini kita mudah sekali untuk men-settingnya. Dan untuk settingan pertama untuk pulse. Ini saya setting di pulse 1 5,0ms. Lalu pulse 2 nya di 10ms. Dan interval nya di 5ms. Lalu untuk mode nya di auto 1,5 detik. Oke hasilnya kayak gini. Cukup lumayan rapi dan ini bagus sekali ya men. Namun agak sedikit lengket. Ini akan saya coba satu kali lagi. Dengan settingan yang sama. Sedikit lengket dan untuk sel baterai nya sedikit panas juga. Tapi saya rasa ini sangat kuat dan cukup lumayan rapi ya men. Seperti ini. Oke lanjut di percobaan yang kedua. Ini akan saya turunkan untuk nilai pulse nya. Pulse 1 di 3ms. Pulse 2 nya di 6ms. Lalu untuk mode nya masih di auto. Dan interval nya masih sama di 5,0ms. Oke jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Sedikit lengket juga. Namun ini tidak masalah menurut saya. Dan hasilnya terlihat sangat cantik sekali men. Masih sedikit lengket. Mungkin karena palat nikel nya terlalu tipis. Harusnya di 0,2 mili. Dan ini sangat kuat sekali. Lanjut di percobaan ketiga. Ini saya akan atur untuk pulse 1 nya di 2,5. Lalu untuk pulse 2 nya di 5,5. Lalu untuk interval masih sama di 5ms. Dan mode nya masih auto 1,5 detik. Sedangkan untuk palat nikel masih sama. Menggunakan ketebalan 0,1 mili. Oke hasilnya seperti ini. Sangat cantik sekali. Dan tadi tidak begitu lengket ya men. Dan ini kuat sekali ya. Saya rasa dengan settingan seperti ini sangat mantap sekali ya men. Untuk plat nikel di 0,1. Cukup kuat dan tidak lengket ketika proses pengelasan. Oke kita coba lagi dengan settingan yang sama. Untuk hasilnya ini asli mantap sekali dan bagus sekali ya men. Percobaan berikutnya ini yang akan saya gunakan pen welder yang tanpa trigger seperti ini. Untuk settingnya tetap di mode auto. Disini terasa sangat mudah dan sangat enak sekali ya men. Tampak lengket-lengket sedikit pun. Terus untuk hasilnya cukup memuaskan. Lanjut untuk percobaan berikutnya saya menggunakan trigger. Namun untuk settingannya saya bikin di manual. Dan ini tanpa charger atau tanpa adapter. Jadi hanya mengandalkan sisa daya dari kapasitor. Sedangkan untuk settingannya masih tetap sama. Namun disini untuk modenya saya menggunakan mode manual. Jadi ketika trigger ditekan nanti otomatis untuk pengelasan dilakukan. Saya rasa untuk hasilnya masih tetap sama. Sama-sama bagus seperti ini. Lalu untuk energi kapasitor masih tersisa sekitar 70%. Percobaan yang terakhir saya akan menggunakan pin last yang tanpa trigger. Terus untuk modenya saya menggunakan mode manual. Lalu saya menggunakan saklar kaki kayak gini. Oke untuk hasilnya sama-sama bagus. Dan pastinya ini merekat dengan sempurna. Baiklah lanjut. Ini saya penasaran sekali komponen apa saja yang digunakan dalam mesin ini. Terus untuk kapasitornya seberapa besar. Sehingga bisa menghasilkan titik last yang sangat cantik. Oh ya ini untuk bodinya sendiri terbuat dari aluminium ya men. Jadi bukan dari plastik. Jadi bukan dari plastik. Terus untuk menghasilkan tempat kadik. Tapi bolehnya sehingga kaki-raban. Yani padanya untuk sehingga kaki-raban takut anda menghasilkan company. Demi keamanan ini saya tutup menggunakan solasi untuk bagian konektornya yang kelihatan seperti ini Agar tidak terjadi konsleting saat kita bongkar Takutnya bisa meledak dan pastinya bisa tertidur pulas Oke untuk cover utamanya ini juga terbuat dari aluminium bukan dari plastik dan ini sangat kuat sekali Lalu seperti ini men untuk penampakan dari kapasitornya Ini mungkin namanya super kapasitor Dan ini besar sekali entah nilainya berapa farad Disini juga terlihat ada beberapa kode angka Lalu ada logo plus mungkin disini adalah kutub positif seperti baterai Dan yang disebelah kiri ini tidak ada mungkin ini negatifnya Terus untuk penyambungan kapasitornya ini terlihat disambung secara seri Lalu untuk tampak depan kita bisa melihat untuk MOSFET ada 5 biji seperti ini Oh iya untuk panjang kapasitornya ini di 130 mm Lalu untuk diameter dari kapasitor di 59,3 mm Pengelaman kurang lebih seperti ini untuk isi dalaman dari mesin titik last secure SQ SW3 Untuk penyimpanan energinya menggunakan kapasitor Untuk kualitas bahannya sendiri ini tergolong sangat bagus sekali Terlihat sangat kuat dan pastinya ini akan bisa kita gunakan untuk pengelasan titik baterai dengan jangka panjang Oh iya men untuk pengecasan selain menggunakan colokan yang ada di belakang sini Ini adalah mode pengecasan yang fast charging menggunakan adapter yang ini 5,6 volt di 15 ampere Ini sangat cepat sekali untuk proses pengecasannya Selain itu kita juga bisa menggunakan yang di samping ini Kita bisa pakai adapter bawaannya yang tegangannya di 19 volt 2000 mAh Jadi tinggal kita colokkan saja seperti ini Lalu tinggal kita tancapkan dan ini sudah bisa mengecas ya weh Seperti ini Selain itu kita juga bisa mengecas melalui lubang USB Type-C ini Lubang Type-C ini selain untuk update firmware Lubang ini juga bisa kita gunakan untuk proses pengecasan menggunakan adapter handphone seperti ini Ini kan untuk kabelnya Type-C juga Jadi tinggal kita colok disini Lalu untuk adapternya kita masukkan ke stacker dan pastinya ini sudah bisa mengecas Jadi untuk metode pengecasan ini bisa menggunakan metode pengecasan cepat, lambat maupun pakai adapter handphone Oh iya untuk voltasenya di bagian output Ini kalau kita cek untuk tegangannya di 5 volt Jadi sama persis yang ada di layar indikator 5 volt ya men seperti ini Baiklah men mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini Untuk kesimpulan alat ini sangat worth it sekali untuk dibeli Jadi jika kalian ingin beli untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di keterangan video Dan jika kalian belum subscribe silahkan di subscribe Karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka men Oke salam kreatif